Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalan raya Serengat, Blitar, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan Kebupatan Blitar pada Jumat pagi. Sebuah minibus elf bernomor polisi AG7162AA yang dikemudikan oleh Arifudin, warga Wates Kecamatan Kediri, terlibat kecelakaan beruntun menabrak pikap dan sebuah mobil milik warga yang sedang diparkir di tepi jalan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ketiga mobil yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan yang cukup parah dan sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Anang, seorang saksi mata, menuturkan kejadian kecelakaan beruntun ini bermula dari sebuah mobil pikap yang keluar dari Dinas Perhubungan berbelok menuju ke arah barat, sedangkan dari arah belakang sedang melacu mobil elf dengan kecepatan tinggi, diduga karena jaraknya terlalu dekat. Sopir elf tidak mampu menguasai laju kendaraan sehingga terjadi tabrakan dari arah belakang. Dari arah timur, dari pintu-pintu keluar, di suku, di setengah parkir, di setelah diri, tiba-tiba dari arah timur, di otong, elep, kecepatan tinggi, terus ditabrak diri belakang. Nah, ini anak-anak belakang elap, belakang itu apa? Pickup. Nah, terus selanjutnya anak-anak belakang mobil parkir dari sebelah kiri mobil penter. Ini kami petugas sedang melaksanakan interduasi maupun mencari informasi dan juga saksi-saksi tentang kecelakaan ini. Kini polisi masih melakukan pendataan dan meminta keterangan dari pengendara dan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti peristiwa kecelakaan. Mohamad Asrofi, JTV